Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum. Masih bersama saya Cynthia dan kita masih bahas mengenai fat loss. Bersama dengan konsultan fat loss sudah hadir bersama kita di Zoom hari ini, yaitu Mas Andika. Mas Andika, selanjutnya nih, kalau pola hidup seperti, ada beberapa pola hidup yang nggak sehat seperti merokok atau minum alkohol itu, bagaimana Mas Andika, tapi dia juga ingin ikut program fat loss? Ini jawabannya lumayan agak susah ya, karena untuk utamanya orang yang merokok sama yang suka minum itu sebenarnya agak susah sih, karena dia udah terbiasa untuk melakukan aktivitas seperti itu. Sebenarnya bisa-bisa aja asal mereka harus berhenti dulu untuk diminum. Sebenarnya sih itu yang minum sih yang lebih berat sih. Kalau merokok sih nggak terlalu minuman itu yang bikin berat itu, karena bisa bikin buat kita ngembung bagian perut. Karena dimana kalau kita lagi pembakaran lemak atau nggak lagi program diet, tapi kamu udah masih nge-wine atau minum-minuman, itu susah. Karena kenapa? Itu hilangnya sangat lama. Makanya dihancurkan pada saat kita program dalam 3 bulan itu, tindarin dulu minuman-minuman beralkohol. Kemudian olahraga juga membantu nggak sih? Mas Adika kan ada beberapa orang yang kepengen turun doang berat badannya, tapi nggak mau olahraga gitu. Itu gimana, Mas Adika? Kebetulan di program aku, saya sendiri, itu 75% adalah supplement, 25% adalah pola makan, 5% olahraga. Jadi kalian jangan takut kalau semutamanya, aku malas banget olahraga nih. Untuk program itu boleh, boleh-boleh banget. Tapi olahraganya tetap ada. Tapi nggak terlalu berat. Sumpah-sumpah. Di awal kalian cuma bisa treadmill di minggu depannya atau beberapa hari kemudiannya, kalian harus naikin lagi menitnya menjadi 30-40 menit. Itu sih sebenarnya. Tapi dalam program 3 bulan ini, kita nggak butuh olahraga yang berat. Tetapi tetap ada. Tergantung pengen perutnya kotak-kotak ya, harus adanya juga yang berat ya. Karena membentuk perut yang kotak-kotak atau lean itu, olahraganya harus agak kuat juga ya. Tetap ya. Oke. Jadi kalau di program bareng Mas Andika ini, 5% olahraga gitu perlu, tapi tidak sebesar yang orang-orang mungkin pikirkan kalau harus fatless itu harus olahraga yang keras gitu ya Mas Andika. Tapi tadi bisa melalui makanan dan suplemen. Nah, ngomongin soal suplemen nih Mas Andika, nanti mungkin buat orang-orang yang pengen memilih Mas Andika untuk menjadi konsultan fat loss gitu. Kemudian juga akan diberikan suplemen. Kira-kira manfaat suplemen ini apa Mas Andika gitu? Apakah sangat membantu atau bagaimana apa namanya suplemen ini bekerja untuk membantu fat loss? Jadi suplemen yang kita akan berikan itu sangat membantu di bagian untuk pembakaran lemaknya, karena di kita itu tujuannya untuk membahas ini atau pembakaran lemak bagian dalam atau physical fatnya. Nah, ditambah lagi ada salah satu pengganti makan malam, shaker, itu wajib banget yang diminum, karena biasanya pembakaran lemaknya itu di malam hari ketika kita istirahat. Jadi, tubuh kita udah istirahat, tetap ada, masih ada aja pembakarannya. Suplemennya sangat bagus sih sebenarnya. Oke. Nah, kalau fat loss ini tadi, Mas Andika bicara soal suplemen dan makanan gitu ya, ada yang bertanya mungkin, boleh nggak ya nanti sekali-sekali cheating gitu, makan-makanan sehari misalnya pengen makan nasi padang dari tiga bulan itu, Mas Andika, boleh nggak ada nggak waktu buat cheating? Nah, kalau di program tiga bulan ini, tidak ada cheating-chatingnya, kayak chatting-chating itu nggak boleh sebenarnya. Karena kenapa? Itu mempengaruhi hasil yang kalian dapatkan. Jadi, chattingnya itu boleh setelah kalian selesai program tiga bulan ini. Dalam, kalau lagi program, itu nggak boleh. Karena kenapa? Itu susah sih menjelaskan, karena kalian bisa mendevisinikan sendiri sih, kalau semuanya kalian mau diet tapi makanannya masih jorok, ya susah. Pasti hasilnya bakal kurang bagus juga. Oke. Kemudian melihat keberhasilannya, Mas Andika gimana? Balik lagi ke mengukur tadi yang ada di track, yang di gym itu yang tadi Mas Andika sebutkan, atau gimana? Nah, kalau di kami, kita akan evaluasi dalam per dua minggu, setiap dua minggunya kita evaluasi, dengan cara menimbang melalui timbangan ombron, dan melihat apa yang berbeda dari sebelumnya, mulai dari physical fat, body fat, BMP, kalorinya berapa, segala macam. Dan kita juga mengukur badan di bagian perut. Bagian perut lengan sama di bagian paha. Karena biasanya itu kalau di perempuan ataupun laki-laki, paling pengennya itu di bagian perutnya. Dia itu pengen banget kecil di bagian perut sama paha, kalau perempuan. Kita itu akan mengukur setiap dua minggu, dan akan menjelaskan, nih, di minggu ini kamu turunnya berapa cm dan berapa cm, itu kita pakai ukuran cm juga. Ada meterannya. Oke. Tantangannya apa saja Mas Andika untuk fat loss ini? Ya, tantangannya itu, seperti yang tadi aku jelasin, nggak boleh makan santan, jerauan, sama goreng-gorengan, kalau buahnya itu nggak boleh makan alpukat, pisang, nangka, sama durian. Itu sih nggak bisa. Oke. Faktor yang, apa, faktor kuncinya nih Mas Andika, supaya berhasil, berarti gimana nih? Oh, faktor kuncinya pasti kalian sudah pada tahu ya, pola makan harus teratur, hidup pola makan istirahat yang cukup, dan latihan. Sudah, tiga kunci, tiga kunci aja kamu pegang ini, pasti hasilnya bagus. Oke. Terus, Mas Andika sendiri, boleh dong di-sharing mungkin pengalamannya jadi konsultan fat loss ini, ada yang mungkin jauh sekali, yang dari awalnya mungkin datang ke Mas Andika, sampai berhasil gitu ya, mungkin boleh diceritakan Mas Andika. Jadi, terima kasih L. John Medical Forum, saya ini belajar awalnya itu, saya belum pernah mengetahui masalah fat loss, aku cuman taunya nge-gym dan nge-gym olahraga, bila dikata olahraga ya, nah, mengangkat beban segala macem, tapi aku tuh pengennya, aku bilang sama coach, dulu aku pakai coach, aku pengen perutnya itu, aku kotak-kotak di bagian perut bawah, itu susah banget untuk mendapatkan itu, karena kenapa? Itu benar-benar pola makan. Pola makan aku teratur, teratur pola makan aku. Saya nggak makan gorengan segala macem. Dan yang kedua, istirahat aku teratur, teratur. Tapi ternyata, beberapa tahun aku menjalankan semua itu, ternyata nih, Gil, karena aku tidak menggunakan suplemen yang cocok bagi saya, dan itu benar-benar bagus, ketika saya menemukan suplemen tersebut, dalam tiga bulan, atau sebelum tiga bulan, dua minggu aja, aku sangat melihat. Karena kenapa, selana yang tadinya aku pakai, yang 32, menjadi 32 minggu ya. Karena, kenapa bisa turun sebanyak itu? Karena kenapa, pola hidup saya teratur. Pertama, makan yang teratur, istirahat teratur, dan latihan teratur, terutama, harus minum suplemen yang bagus. Oke. Sejauh ini tantangan yang pernah didapatkan apa, Mas? Mungkin ada orang yang bandel gitu ya, apa untuk disuruh teratur dan disiplin, atau seperti apa? Wow. Tantangan ini sih banyak ya sebenarnya. Karena kenapa, boleh dikata, kalau kita ketemu sama klien, semua berbeda, maunya apa. Dan, pengen diet, tapi bandel. Bandelnya di mana? di makanan. Dia suka kayak gini, jadi kita juga tuh, tiap hari, pagi, siang, sama malam, harus memposting makanannya dia. Jadi, kalau ketika di siang hari, dia mau makan, katanya pengen makan ini. Boleh. Tapi ternyata, kita cek-cek-cek-cek, gali-gali-gali, dia makannya yang jorok. Padahal di fotonya, makanan yang itu, yang bersih. Padahal, kita taunya, dia makanannya yang jorok. Nah, itu klien itu, kebanyakan kayak gitu. Susah banget diatur. Tapi, dengan penuh kesabaran, kadang, di minggu ketiga, minggu keempat, dia baru menyadari dirinya, oh iya, ternyata bagus ya, hasilnya. Karena kenapa? Kita harus, mendekatin terus sama, klien kita, ngobrol terus sama dia, menanyakan, gimana, makanan kamu, apa yang kamu makan, walaupun kamu itu, harus capek, tiap hari menanyakan ke dia. Tapi kenapa? namanya juga, kita harus melihat klien kita berhasil. Karena kan suatu kebanggaan, ketika klien kita itu berhasil, dengan program yang, dia ikuti, ternyata, goalsnya dia mendapatkan. Kan, kita jadi happy juga ya, sebenarnya. Oke. Nah, Mas Andika, terakhir nih, mungkin ada yang, tiba-tiba pengen, memutuskan untuk, melakukan diet fat loss ini, gitu, dengan Mas Andika, sebagai konsultan fat loss. Apa saja mungkin, Mas, yang didapatkan, ketika, apa ya, coachnya, coachnya adalah Mas Andika nih. Nah, jadi nanti, klien-kliennya ini, akan mendapatkan, fasilitas apa saja, dalam jangka waktu, berapa lama gitu, Mas Andika. Jadi, kalian, kalau semuanya, pengen program, dengan saya, atau dengan tim, kami, kalian langsung, japri kali ya. Langsung ke Instagram aja, kami akan, membantu, sebenarnya, tujuan saya ini, di sini, bukan tujuan, apa-apa ya, tujuan utamanya adalah, membantu, lebih banyak orang lagi, mendapatkan kesehatan, tubuh ideal. Kalau kalian, tubuhnya ideal, terus, berat badannya turun, kesehatannya, pasti juga ikut, bagus ya, apalagi, kalau semuanya, berat, berat badannya tinggi, terus, pasti, otomatis, darah tinggi, semua penyakit itu, banyak ya. Nah, kita itu, di sini, tim kami akan, membantu kalian, benar-benar, untuk menjadi hidup sehat. Ya, terus, yang mendapatkan itu, yang didapatkan dari kami itu adalah, kita akan membimbing kalian, sampai selama tiga bulan, dan kita akan menjadi posesif. Menjadi posesif itu, dalam arti kata, pagi, siang, malam, kita akan bawelin kalian, untuk mengingatkan, minum suplemen, minum suplemen, dan latihan olahraga, dan pola makannya apa, dan contoh-contoh makanan itu, dikirim terus sama kita. Jadi, kita, jangan sih bisa, telusuri, apa yang kalian makan sebelumnya. Itu sih, Mbak Sintia. Oke deh, siap. Mas Anika, terima kasih banyak, hari ini sudah sharing. thank you banget, thank you, thank you banget. Oke. Sawat Eljan, itu dia tadi, mengenai fat loss ya, jadi kuncinya mungkin yang saya simpulkan adalah, harus disiplin, terhadap, dan komitmen gitu ya, terhadap apa saja yang menjadi faktor keberhasilan, makanan, pola hidup, kemudian suplemennya tadi, dan juga olahraga, walaupun tadi presentase mungkin olahraga tidak terlalu besar, seperti Mas Andika katakan ya. Dan juga buat sahabat Eljan, yang ingin melakukan diet fat loss, bisa berkonsultasi bersama Mas Andika, di Instagramnya di bawah ini, jadi tadi sudah didengarkan juga, apa saja yang mungkin akan didapatkan, dan akan, apa namanya, dibantu ya Mas Andika, untuk mendapatkan tadi, tujuan fat loss yang diinginkan. Semoga berguna dan juga bermanfaat bagi kita semua, saya Cynthia dan juga Mas Andika, konsultan fat loss, pemimpin undur diri, sampai jumpa. Tabipun, Halo semuanya, perkenalkan saya, Syosafinan Tejani, Putri Pariwisata Indonesia Lampung 2022. Kalian sudah menonton kan video tadi? Nah, kalau kalian sudah nonton, boleh banget untuk subscribe, like, dan juga tekan tombol lonceng di bawah. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.